Relokasi rumah korban banjir bandang Tukad Bilokpoh penyaringan Jembrane belum bisa dilakukan tahun ini. Pasalnya masih membutuhkan proses. Diharapkan relokasi tersebut terrealisasi tahun depan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jembrane Iputu Agus Artanaputra mengatakan relokasi masih dalam proses konsultasi antara provinsi dan kabupaten terkait aset tanah yang akan digunakan. Di awal, para korban banjir yang rumahnya hancur khususnya di bantaran Jembatan Tukad Bilokpoh dijanjikan relokasi berikut rumah tempat tinggal. Karena masih menunggu penyerahan aset dan proses lainnya, maka dipastikan relokasi baru bisa dilakukan tahun depan. Saat ini proses masih berjalan dan tahap koordinasi aset Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrane. Sebelumnya, beberapa tahapan sudah dilakukan. Tahap pertama mengajukan permohonan untuk lahan provinsi. Tahap kedua dilakukan pengecekan Biro Aset Provinsi. Nantinya aset yang dimohonkan itu diserahkan ke Pemkap Jembrane dan baru diberikan untuk masyarakat yang direlokasi. Bantuan tanah relokasi itu nantinya juga harus atas nama korban, sehingga selanjutnya bisa dibangun tempat tinggal yang rencananya bangunan rumah tipe 36. Total 32 rumah untuk 32 kakak. Selain relokasi, juga bantuan stimulan untuk 77 kakak masih proses. Bantuan stimulan ini menurutnya juga sudah proses verifikasi dan nantinya akan ditentukan nilai bantuan berdasarkan kerusakan apakah sedang atau berat. Harapannya pembagian bantuan ini bisa dilakukan bersamaan, baik itu stimulan maupun relokasi. Suryadharma Bali Post melaporkan.